Intro Hai Sobat Muda, jumpa kembali dalam acara Youth for Christ bersama saya Pendeta Manda Laika Dandel dari GKI Serpong. Hari ini, Senin 18 September 2023, kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Yohannes Augusta Bambang Setiawan dengan judul Berkat Kerukunan yang didasarkan pada Kitab Masmur Pasal 133. Sebelum membaca firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas semua hal yang indah yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya ya Tuhan, kami semua engkau tolong supaya boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman dan perenungan ini tidak berlalu dengan sia-sia. Tetapi boleh justru untuk menguatkan kami, memampukan kami menjalani hari-hari kehidupan ini seturut dengan kehendaknya. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Sobat muda, yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Masmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sobat muda, suatu kali terjadi keributan di sebuah restoran. Ada seorang pemuda yang geram terhadap pihak restoran karena makanan yang dipesannya tidak kunjung datang. Ia mengebrak meja kasir dan meminta agar makanannya segera disajikan. Keributan itu memicu kegeraman para peranggan lainnya yang sedang menikmati hidangan mereka. Keributan itu menyebabkan pelanggan lain justru menyerang dan menyalahkan pemuda tersebut. Bahkan ada beberapa pengunjung yang baru tiba di restoran tersebut memilih untuk pergi karena mereka tidak merasa tidak nyaman atas keributan yang terjadi. Karena keributan yang terjadi itulah nikmat dan rejeki menjadi perdu. Berkaca pada peristiwa tersebut benarlah apa yang diungkapkan pemasmur dalam bacaan kita hari ini. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bagi pemasmur kebaikan dan keindahan dalam hidup terjadi ketika sesama manusia hidup dalam kerukunan. Bahkan kehidupan yang rukun itu mendatangkan berkat Tuhan. Sebaliknya ketidak rukunan mendatangkan petaka serta keburukan. Hal ini sangat disadari dan dirasakan oleh pemasmur. Kerukunan merupakan nilai hidup yang dikendaki. Jadi teman-teman Yud, kita tentu setuju dengan pernyataan permasmur. Kita pasti tidak merasa nyaman jika berada dalam lingkungan yang tidak menjaga kerukunan dan yang tidak cinta daman. Ketidak rukunan menghambat berkat dan keindahan dan juga kebaikan yang Tuhan siapkan buat kita. Sebaliknya, dengan hidup rukun kita akan menikmati kehidupan yang dirahmati dan diberkati Tuhan. So, mari kita hidup rukun. Yuk kita tutup perenungan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ajar kami ya Tuhan untuk memberlakukan kasih di dalam kehidupan kami, di dalam relasi kami dengan orang-orang sekitar kami. Sehingga kerukunan itu boleh tercipta dan damai sejahtera Tuhan boleh ada di tengah kehidupan kami. Ajar kami selalu ya Tuhan untuk hidup rukun satu sama lain karena kami percaya dengan kerukunan itu ada berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan bagi kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah Sobat Muda, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB. Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA. Ke nomor 450-305-299-0, 450-305-299-0, atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.